Intro Halo guys, kembali lagi bersama Big Boss Siapa sih yang belum pernah dengar tentang cerita horror ini guys? Pasti banyak dari kalian yang sudah dengar kan? Dan makin penasaran tentang cerita KAM di Desa Penari Cerita tersebut merupakan sebuah cerita horror guys Yang menjadi viral di Twitter dan Instagram Sejak 31 Agustus 2019 So, dalam video kali ini Big Boss akan membahas Beberapa fakta unik dari cerita KKN di Desa Penari Oh iya guys, gambar dan audio di video ini hanya ilustrasi belaka ya Dan video ini request dari Bagas1145 Bang buat cerita KKN dong bang Dan buat kamu yang belum subscribe Ayo guys, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya Dan juga aktifkan loncengnya Agar kamu selalu mendapatkan info-info terbaru dari Big Boss Awal cerita Cerita horror ini diviralkan oleh akun At Simple M81378523 Di media sosial Twitter Pada tanggal 24 Juni 2019 Dan berakhir 25 Juli 2019 Karena viralnya kisah ini Semuanya disamarkan guys Nama lokasi dan juga nama kampus Kejadian ini berlangsung pada tahun 2009 Dan mahasiswa tersebut Angkatan 2005 dan 2006 Mereka adalah Nur, Ayu, Widya, Bima, Wahyu, dan Anton Dan cerita ini tercipta Karena mereka ingin menjalani KKN Atau kuliah kerja nyata Yang diadakan dari kampusnya Serta mendapatkan lokasi di Desa Penari ini Karena arahan dari kakaknya Ayu Yaitu Ilham Virasat dan Tanda Larangan Gaib Di saat Nur dan Ayu Serta kakaknya Ilham Menuju ke Desa Penari tersebut Ternyata terdapat beberapa Tanda larangan Untuk KKN di Desa Penari Itu guys Yaitu Dalam perjalanan menuju Desa Penari Nur bertemu dengan pengemis Dan pengemis tersebut Berbicara kepada Nur Agar jangan pergi ke sana Saat masuk menuju ke Desa Penari Yang tidak bisa dilalui mobil tersebut Nur ditampilkan sosok wanita Yang sedang menari di atas batu Dan saat Nur memperhatikan dengan seksama Penari tersebut menghilang guys Larangan Pak Prabu Sang Kepala Desa Yang tidak mengizinkan untuk pertama kalinya Karena belum pernah ada kegiatan KKN di Desa Penari Tetapi karena desakan Ilham kakaknya Ayu Maka Pak Prabu dengan terpaksa memberikan izin Untuk mereka KKN di sana Dan saat Widya ingin berangkat bersama Nur Ayu, Bima, Wahyu, dan Anton Virasat selanjutnya terjadi dengan ibunya Widya guys Yang memberi tahukan virasat buruk ke anaknya Agar tidak KKN di sana Tetapi karena memaksa Ibunya memperbolehkan Virasat dan larangan gaib selanjutnya adalah Saat grup mahasiswa KKN ini berangkat bersama Di dalam perjalanan dan terhenti saat lampu merah Mobilnya dikagetkan dengan seorang pengemis Dan pengemis itu melihat ke arah Nur Dan berkata Yaitu jangan berangkat ke sana Tempat Keramat dan Misteri Di saat para mahasiswa diperkenalkan tempat KKN mereka di desa horror tersebut Mereka selalu melihat kuburan yang dililit kain hitam guys Yang di bawahnya terdapat sesajen Dan kuburan tersebut dikelilingi pohon beringin Yang di bawahnya juga dikasih sesajen Terdapat tapak tilas yang merupakan dipercaya Pak Prabu sebagai batas Agar mahasiswa tersebut tidak boleh melangkah jauh ke sana Dengan alasan ilmiahnya agar tidak tersesat di hutan Dan persis di area tapak tilas itu terdapat dua buah janur kuning seperti orang pernikahan Di kiri dan di kanan Yang dililitin kain merah guys Dan menurut kepercayaan sesepuh di sana Tapak tilas merupakan tempat menari dan berkumpulnya makhluk-makhluk jin Dan bukan untuk manusia Tempat keramat berikutnya adalah sinden Yaitu tempat seperti candi kecil yang terdapat kolam Dan tempat itu memang untuk mandi guys Tetapi dalam cerita mistisnya Sinden tersebut merupakan tempat mandi para jin gaib Dan para penari beserta ular-ularnya Penampakan Misteri Sebelum sesaat grup mahasiswa itu datang Nur, Ayu, Ilham sudah survei dahulu guys Yang diarahkan oleh Pak Prabu Sang Kepala Desa Dan Nur diberikan penampakan genderwo Di atas batu bertutupan kain hitam Yang di bawahnya ada sesajen Saat malam hari, grup mahasiswa ini berjalan memakai kendaraan motor Di dalam perjalanannya, Nur mendengarkan suara alunan gamelan yang kian terdengar Dan tercium bau bunga melati Dan di saat perjalanannya, Nur melihat ada seorang wanita menari Dan tersenyum kepadanya Dengan melenggak lenggok kepalanya Dan terus melihat kepadanya Saat malam hari, Widya, Ayu, dan Nur ingin tidur Nur dikasih penampakan bayangan mata merah Sesaat Nur dan Widya ingin mandi bergantian Di area yang namanya sinden tersebut Nur mencium bau amis guys Seperti daging busuk Dan saat mandi pun, Nur menemukan rambut Di tempat kendi airnya Dan saat Nur ketakutan Dia bertemu mahluk tinggi besar Yang wujudnya menembus langit-langit Berbeda saat Widya sedang mandi Widya merasa ada yang memperhatikan dia sedang mandi guys Dan Widya mendengar suara kidung Atau alunan lagu Jawa Di luar kamar mandi Yang beranggapan Nur lah yang menyanyikan Kidung Jawa tersebut Karena terdapat cinta segitiga antara Bima Ayu dan Widya Si Bima ingin berusaha memelet si Widya Dengan memberikan mahkota Atau kawat turih Yaitu mahkota melingkar berwarna emas Serta terdapat batu hijau di tengahnya Dan Bima mendapatkan dari mahluk bernama Badara Wuhi Mahkota itu dititipkan ke Ayu guys Tetapi karena Ayu suka sama Bima Mahkota tersebut tidak dikasih ke Widya Dan malah disimpan oleh Ayu Nah, karena pengaruh mistis inilah Bima menjadi suka dengan Ayu Saat Nur memeriksa tas Ayu Nur melihat ada benda mahkota kawat turih tersebut Pemberian dari Bima Dan selendang hijau Yang dianggap milik si penari Yang tempoh hari dilihat Nur Widya yang sedang kesurupan Menghampiri Nur Kalau mahkota dan selendang tersebut Merupakan simbol Akan ada yang menjadi tumbal di desa penari Dan menjelaskan Kalau Nur akan pulang dengan selamat Karena barang mahkota dan selendang itu Dianggap mistis Maka Nur mengumpulkan kedua barang tersebut Di dalam satu kotak guys Dan menyimpannya di bawah meja makan Dengan ditutupi Al-Quran Setelah itu kejadian menyeramkan terjadi Di saat subuh Widya berteriak guys Melihat kondisi Ayu Yang sudah terbujur kaku Dengan mata melotot Dan mulut mengangak Serta wahyu menemukan Bima Sedang dalam keadaan kejang-kejang Yang ditemukan oleh warga Dan Nur berpikir Masalah ini terjadi karena Dua benda mistis tersebut Dan ternyata benar guys Dua benda tersebut Yaitu mahkota Serta selendang hijau Merupakan benda mistis Yang sangat berbahaya Dan benda tersebut Dimiliki oleh Ayu Maka Ayu lah yang menjadi Tumbal dari misteri gaib Di desa penari Dan dijelaskan Bahwa kondisi Ayu dan Bima Terjadi karena kutukan Dari perbuatannya Melakukan hal yang tidak boleh Dilakukan di tapak tilas Atau tempat terlarang Akhir cerita mistisnya Setelah tebak menebak lokasi Muncul pula foto yang diakini Sebagai salah satu karakter Dalam cerita KKN Di desa penari Yaitu Bima Namun hal tersebut Dibantah oleh Pemilik akun Simpleman Selain itu Banyak warganet Menebak korban Dari cerita KKN Di desa penari ini guys Dimana awal cerita Pembaca berasumsi Bahwa karakter Widialah Yang akan menjadi korban Penunggu desa penari tersebut Namun ternyata Cerita ini berakhir Dengan Ayu dan Bima Yang menjadi korban Ayu meninggal Setelah 3 bulan Dokter angkat tangan Karena penyakit mistisnya Dan Bima meninggal Setelah sebelumnya Bima berteriak Dan mengucapkan kata terakhirnya Yaitu menyebut kata Ular Dan warganet Bertambah kreatif guys Dengan munculnya celutukan Dan colekan Untuk sutradarah Joko Anwar Agar mengangkat cerita ini Menjadi sebuah film Dan kerennya lagi nih guys Kreatifitas warganet Prihal cerita KKN Di desa penari tersebut Membantu mengusulkan Pemeran-pemeran Yang cocok Untuk memerangkan karakter Dalam cerita ini Oke guys Inti dari cerita KKN ini adalah Dimana kita berada Hormatilah tempat tersebut Dan janganlah kita merasa sombong Dimana saja berada Apalagi di tempat yang penuh misteri Agar tidak terkena kutukan-kutukan Dari makhluk gaib Yang menjadi penunggu di tempat tersebut Dan semoga kita bisa mengambil positifnya Dari cerita ini Oke guys Jangan lupa ya Klik like dan share-nya Agar teman kamu Tahu apa yang kamu tahu Terima kasih banyak ya guys And see ya Tahu apa yang kamu tahu Tahu apa yang kamu tahu Tahu apa yang kamu tahu